Terima kasih Merpati putih berarak pulang Terbang menerjang badai Tinggi di awan Bersama kasih kembali Mesra Berjumpul lagi Memadu satu janji Berjuta minta Dalam pelukan Sehat Pagi Yang Terang Salahuddin Apa penjelasan kamu tentang perkara ini? Itu semua fitnah wali Tapi ada orang yang melihat kamu berdua-duaan Salahuddin Mulai daripada saat ini Kamu tidak dibenarkan lagi menjadi telaga pengajar di sini Kita tidak mahu perbuatan kamu menjadi teladan yang tidak baik kepada anak-anak di pondok Atta Kuwaiti Baya Abang 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 Kenapa dengan Abang ini? Gila Memang Memang aku gila Aku gila Aku gila Kenapa anak aku seorang ini? Nak contoh yang aku bergaku Melayu Kenapa ini, Zeri? Ha? Cakap dengan Mak Zeri tak berapa-apa, Mak Orang nampak apa kau buat dengan Salahuddin Kamu tak sangka boleh jadi sampai seperti ini Memang sebenarnya Umi ada niat nak jodohkan solah dengan Zeri Memang kami berduaan Tapi saya cuma bertanyakan kepada Zeri Sama ada dia rela hati atau tidak, bekerja di pondok Atta Kuwait Itu sahaja, Umi Zeri tak bersalah, Umi Umi, tolonglah selamatkan Zeri Tolonglah, Umi Zola, Umi tak boleh campur Ini urusan Walid Kebenaran perlu ditegakkan, Umi Umi tahu Tak apa, Umi tak mampu, Zola Saya nak pergi Umar Pazim Zola Zola, tolong-tolong Umi Janganlah bagi Walid marah lagi, Zola Walid menghukum mengikut perasaan Bukan berlandaskan akal dan kewarasan, Umi Tapi kita tak macam itu, kan? Zola, tolonglah jangan keruhkan keadaan Kita tunggu Walid Reda marah dulu Lepas itu kita bincang Hai menilai Maaf di bumi, pertanyaan Co-tonglah naik, tu Tengah, kemudah, tengah, tu Tengah, kemudah, tengah, tu Tengah, kemudah Terima kasih. Umairah kena percayakan kakak. Bila perkara ini jadi rahsia kita berdua. Kak, tak eloklah kita tokok tambah cerita macam ini. Tak mustahil kerana Seri salah seorang daripada kita dicerahkan. Kenapa, kak? Ustaz suka kak Seri ke? Betul. Memang kakak tahu. Ustaz memang ada hati pada Seri. Cakap ini tak eloklah buat-buat cerita macam ini. Saya risaulah. Umairah naluri seorang perempuan. Kakak ini kan hidup lebih lama dengan Ustaz daripada kamu. Tapi kan kak, kalau Fikirkan balik, takkanlah Ustaz nak lepaskan kita. Kalau tak ada sebab, Ustaz kan pemimpin, kak. Habis itu, yang tiap-tiap malam dia panggil kamu ke pondok dia, dengan menafikan hak kami isteri-iseri dia yang lain ini, itukah yang dia panggil pemimpin? Apa pun fikiran Umairah. Kakak minta, biarlah rahsia ini jadi rahsia antara kita berdua. Janji? Jangan lupa, biarlah, 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 biarlah. Terima kasih telah menonton! Cik Tera dah janji dengan Mel nak selesaikan kes ini, Pa. Bagaimana Cik Tera boleh terlibat dengan Cik Skandar? Taklah, Mel tak tahu. Tapi Cik Skandar kena gegas ke JB. Isteri dia yang ambil kenyataan Mel. Cik Tera pembantu isteri dia. Esok, Papa telefon Cik Skandar. Papa mahu dia sendiri yang uruskan kes Mel. Cik Tera, lebih baik Cik Tera yang uruskan kes itu. Lagipun Cik Tera yang lebih banyak tahu apa masalah sebenar antara Mel dengan Irfan. Itulah, Mama. Pa betul, Pa. Benar rasa tak selesa kalau nak ceritakan Cik Skandar dengan Puan Nora itu. Lagipun, tentu Mel lebih suka Cik Tera. Cik Tera, Ma, kenapa Mel tak telefon dekat Cik Tera suruh dia balik? Cakap dengan dia, Mama ini rindu sangat dekat dia. Dah ajak dah, Mama. Tapi Cik Tera cakap, takutlah kalau dia tak layak pijak kaki di rumah Papa ini. Kak, Kak tak dengarkah apa hukum orang memfitnah ini? Kak tak takutkah dengan balasan Tuhan, Kak? Ini bukan fitnah, Umairah. Kita sendiri yang nampak seri itu berdua-duaan dengan Soaluddin. Yelah, tapi dia orang tak buat apa-apa pun, Kak. Kita saja yang besar-besarkan cerita sekarang ini. Kan Ustaz yang beritahu kita, seorang lelaki dan wanita itu tidak boleh duduk berdua-duaan bersama tanpa ditemani oleh mahramnya. Ingat, Umairah. Kalau Ustaz tahu tentang perkara ini, maknanya Umairah yang beritahu Ustaz. Sebab tak ada siapa akan beritahu Ustaz tentang ini. Saya dah dengar semuanya, Kak. Kamu cuma nak kena-kena buat cerita, Syarifah. Kamu tak tengok apa yang sebenarnya yang kami nampak. Memang saya perlu patut kepada Walid. Selagi Walid tidak tahu saya melakukan sesuatu yang mengalahi hukum syawak. Kamu mempertikaikan keputusan Walid. Bermakna Walid memaksa kamu melakukan kebatilan. Saya menegurkan kegiatan Walid melampaui batasan. Kamu mengaku yang kamu memang berdua-duaan dengan seri, bukan? Walid, kami cuma berbincang tentang masa depan pondok Attaquah. Apapun hujah kamu, perbuatan kamu berdua tetap menembukkan syak. Dan Walid tidak perlu mengolongi hadis yang sama untuk menyatakan tentang kebenaran keputusan Walid. Walid perlu membawa saksi yang telah melihat kami. Saya masih menghormati Walid. Kerana itu, saya terima apa saja keputusan Walid tanpa soal yang banyak dihadapan halaya. Ya ayuhalladzina amanuqunu qawwaminalillahi shu'ada'abilqistu. Walayajrimannakum shana'atu qawmin ala'allata'adilu. Kamu tidak perlu takut pada Walid jika kamu berada di pek yang benar. Apa yang kamu perlu takut, ialah kepada hukum Allah. Kamu cari sendiri mana? Surah Al-Ma'idah, ayat 8. Ustaz ada masalah yang lebih utama untuk diselesaikan, Kamailah. Saya ada hal nak beritahu alam Ustaz sebenarnya. Yusof, saya nak minta tolong dengan awak, boleh? Insya Allah, Ustaz. Tapi kalau boleh, saya nak benda ini biarlah jadi rahsia antara saya dengan awak. Dan awak jangan fikir yang bukan-bukan pula. Jangan risau, Ustaz. Sebenarnya, saya rasa bersalah pada kakak awak. Kerana saya tak pasal-pasal dia kena pukul. Bagaimana keadaan diri dia? Sihat. Terlok juga, Ustaz, dia kena pukul. Tapi ialah, ayah saya malu, San. Cerita dia kena pukul ini dah sampai kamu seberang. Saya nak berjumpa dengan kakak kamu. Seri. Boleh. Sekian lama, Ustaz mendidih isteri-isteri Ustaz. Umairah mahu Ustaz percaya kata-kata Umairah? Saya bersumpah, Ustaz. Saya bercakap benar. Dan ini semua... Rancangan... Rancangan kak Kaudira, Ustaz. Kakak lakukan ini semua untuk berselamatkan kita bertiga. Ustaz tak mungkin akan ceraikan Kak Haman ini. Jadi untuk kahwin dengan seri, kita bertiga yang jadi taruhan. Sama ada kakak, kamu atau Umairah. Umairah, pasti salah seorang daripada kita akan Ustaz ceraikan. Kakak percaya yang Ustaz akan lakukan semua ini? Sharifah cuba dengar cakap kakak. Ingat, kalau sampai Ustaz tahu perkara ini, kita bertiga yang bertanggungjawab. Saya minta maaf, kak. Saya tak nak masuk campur. Saya tak berlarilah nak bangkitkan kemarahan Ustaz. Sharifah! Umairah, Umairah kena hati-hati. Kakak memang tak percaya pada Sharifah sejak dulu lagi. Saya takut... Kak Kaudira tahu... saya yang ceritakan hal ini semua pada Ustaz. Umairah... Ustaz selalu katakan bahawa Umairah adalah isteri yang paling Ustaz sayang. Ustaz tidak mahu sisihkan ketahatan Umairah pada Ustaz. Pada Ustaz... Umairah adalah lambang isteri yang taat. Yang bijak. Bijak memilih di antara yang buruk dengan yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sri... Kau apa khabar? Pergi nak datang KL ini. Aku rindu. Aku pun rindu kat kau. Rindu sangat. Macam mana dengan kerja kau? Okey. Cuma... Yalah... Aku sibuk-sibuk dengan orang lain. Tapi kakak aku sendiri kena niaya dengan suami dia. Feras betul. Kenapa dengan dia? Dia kena pukul dengan suami dia. Suami dia mabuk tak tentu pasal. Kakak aku pun satu. Aku tak tahulah suami macam mana jenis apa yang dia kahwin ini. Seri? Seri? Kenapa kau diam? Aku dengar tak apa aku cakap ini? Dengar. Seri? Kenapa suara kau macam ini? Kau okey tak? Kerja macam mana? Kau ada masalahkah, Seri? 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 Dalam Al-Quran terdapat enam puluh ayat yang menyebut tentang fitnah. Yang membawa dua maksud. Pertama, ujian. Itu cubaan ataupun dugaan. Dan yang kedua, membawa maksud penginyianyaan. Seperti penyeksaan, pertuduhan, fitnah. Pendatangan kurosakan. Dan sebagainya. Membuat tuduhan jahat kepada seseorang itu adalah satu penginyanyian yang lebih dasyat daripada membunuh. Seri tahu ayah takkan izinkan. Ayah memang tak sayangkan Seri. Dia memang nak Seri kerja di situ. Jangan cakap macam itu, Seri. Seri tak sanggup. Seri dah rimas dah, Mak. Baru saja kerja kejap. Dah kena fitnah macam-macam. Lepas ini tak tahulah apa lagi. Seri nak jadi anak ada raka, ya? Mak, takkanlah Seri tak boleh nak bersuara langsung benda yang betul? Sikit-sikit anak ada raka. Seri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya datang ini nak tengok Seri. Balasan bagi orang-orang yang mendatangkan fitnah. Amat azab. Amat pedih. Itu janji Allah. Janji Allah ini dinyatakan dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-10 yang berbunyi. A'udzubillahimina syaitan rajim. Inna allazina fatanul mu'minin wal mu'minat. Thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariaq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang beriman. Lelaki dan juga perbuatan. Kemudian mereka tidak bertawabat. Maka bagi mereka azab jahannam. Dan bagi mereka azab yang membakar. Saya minta maaf, Seri. Saya tak sepatutnya menjebakkan awak ke dalam hal-hal macam ini. Tak apalah, Sola. Kalau ada yang nampak kita, tambah satu lagi masalah. Habis saya nak jumpa awak di mana lagi, Seri? Di pondok Al-Taqwa, depan orang ramai pun orang boleh memfitnah. Baliklah, Sola. Tak payah risaukan saya. Cuma saya nak awak tolong anak-anak di pondok Al-Taqwa itu. Supaya pemikiran mereka tak rosak dengan hukum Allah yang diputar belikan oleh manusia. Memang betul apa yang awak cakap, Seri. Cuma saya rasa tekilan tak dapat bersama-sama dengan awak untuk kita sama-sama lakukan benda ini. Saya ada ke tak ada, itu tak penting. Pondok Al-Taqwa itu tanggungjawab awak dengan ayah awak. Sebelum rosak lagi teruk, banyak awak buat sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum. Seri, aku leluhi ke rumah kau ini. Kau jangan nak bagi apa-apa alasan lagi. Aku nak jumpa kau. Okey, okey. Sola, saya minta maaf. Saya kena balik sekarang. Kawan saya dari KL datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seri, siapa buat kau seperti ini? Cakap dengan aku, Seri. Cakap dan dengar aku. Tolonglah jangan buat seperti ini, Seri. Semua orang ada hak bila diri. Tapi kau tak boleh. Kau tak boleh biarkan Ustaz Sauki guna Quran dan hadis sesuka hati dia saja, Seri. Tak boleh. Lampau. Kau ingat? Mereka nak dengar cakap budak muntah macam aku ini? Dengarkah? Tak dengarkah? Nak percaya, tak nak percaya itu masalah mereka, Seri. Semuanya dan rahmatnya. Aku bersyukur sangat pada Allah SWT. Sekarang, aku dah tak terikat dengan budak hati aku. Senang saja kau cakap. Habis itu maruan kau bagaimana? Keluarga kau? Lambatlah orang. Orang akan tahu kebenaran. Kau ikut aku balik KL. Aku tak boleh lama di sini. Lusa aku kena tolong Puan Rasyikin dengan Encik Iskandar untuk kes Puan Hanim itu. Ya? Ya? Kamu... Qadirah binti Haji Sulaiman. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Aku Ustaz Sawki bin Haji Daud. Menceraikan kamu dengan talak satu. Ini masa depan Seri, Pakcik. Kalau masa depan Solahuddin sendiri pun tak terjamin di pondok ayahnya, apatah lagi Seri. Saya tak boleh buat keputusan sendiri. Saya kena tanya Ustaz dulu. Ayah, kalau macam itu biar Seri pergi tanya dia sekarang, ya? Jangan kamu pun nak mandai. Biar ayah cakap dengan Ustaz. Seri ini anak Pakcik bukan anak Ustaz. Jadi keputusan berada di tangan Pakcik. Saya kena minta restu dengan Ustaz dulu. Seri perlukan restu daripada ayah kandungnya sendiri. Saya faham. Tak salah untuk Pakcik menghormati dia. Tapi apa yang tak patut saya rasa ialah kalau Pakcik terlalu tak sop sangat dengan dia. Sehingga hal anak Pakcik pun Pakcik nak minta restu dia. Ya. Yalah, bang. Bang bagi sajalah Seri itu ikut Citra. Lagipun Seri dah tak kerja dekat pondok Al-Taqwa itu. Takkan Ustaz itu nak marah? Kamu jangan nak pandai-pandai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayah, kat Seri, Bucat Sawki nak jumpa sekarang. Saya nak ikut. Walid, perkara ini tak sepatutnya berlaku, Walid. Walid tidak perlukan seorang isteri yang menjadi duri dalam daging. Walid perlu muhasabah diri. Umar Al-Khattab pernah meneru hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitungkan. Kau adalah seorang isteri yang nusyus. Perhitungan apa lagi yang seolah hendak Walid pertimbangkan? Surah Anissa ayat 34 menjelaskan, Walid. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan derhaka, yakni nusyus, hendaklah kamu menasih hati mereka. Dan jika mereka berdegil, tinggalkanlah mereka dan pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan jika mereka masih berdegil, pukullah mereka, yakni dengan pukulan yang ringan, dengan tujuan untuk mengajar. Setiap malam, Walid mentar biahkan mereka. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah. Orang yang bijak ialah orang yang berjaya menundukkan hawa nafsunya. Dan beramal untuk hari selepas mati. Manakala orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan sesuatu di sisi Allah SWT. Walid lebih tahu daripada saya. Seri, kau dengar ini. Kalau Ustaz minta perkara bukan-bukan, kau lawan. Kau jangan akut kau sangat. Ya, kau ikut aku ini. Tolonglah jangan bergaduh. Kalau dia cakap benda berlipat depik, kau tunggulah nanti. Tak. Tak. Dah. Mari, seri. Kam dah masih ikut saya, Abang. Ayah tak nak balik dengan saya lagi ini juga. Belik sekarang juga! Irfan! Irfan, Mama tak pandangkan! Balik! Mama tak pandangkan! Balik! Mama tak pandangkan! Mama nak ajar anak Mama ini jadi isteri neraka. Sanggup tengok dia masuk neraka, Ma. Sanggup! Hei, Irfan! Kalau dah hidup itu berkibatkan syaitan, jangan nak bercakap tentang surga neraka. Yang! Yang saya sayang pada awak, Yang. Saya janji-janji takkan buat apa-apa pada awak lagi dah. Mel! Ini rumah saya. Jadi, kamu lebih baik pergi sebelum saya telefon polis! Saya nak isteri saya, Ma! Emilda dalam proses minta cerai dengan Irfan. Mama tahu apa hukumnya kalau isteri tuntut cerai? Cintra tahu apa dia buat! Cintra perlu belajar ilmu sonsang! Kalau tak, takkan dia tipu Mama dengan Papa! Belajar di London! Ijazah pada Cairo! Siapa pun dia, apapun dia, dia tidak tahu. Yang... Yang, tolonglah yang saya sayang pada awak. Saya janji saya takkan buat lagi dah benda-benda macam awak. Tolonglah! Irfan, dah. Irfan, awak baliklah. Saya peninglah macam ini. Tolonglah, Ya Allah! Balik sekali. Balik! Saya nak isteri saya, Ma! Aku kata balik sekarang! Sudah! Balik! Mama kata balik sekarang! Baik! Saya balik sekarang ini. Tapi Mama jaga. Saya akan ambil teraikan undang-undang sebab Mama kurang isteri saya itu! Tujuan Ustaz memanggil. Pak Azim... ...dan Seri... ...adalah untuk... ...meminta maaf... ...Pak Azim... ...kepada Seri... ...tentang apa yang dah berlaku. ...dan... ...Ustaz merayu pada Pak Azim... ...agar... ...membenarkan Seri kembali berkhidmat di pondok Atakua ini. ...dan Salahuddin... ...Salahuddin dan Seri... ...diharap akan dapat memimpin pondok Atakua ini seterusnya. ... ...Salahuddin dan Seri... ...salahuddin dan Seri... ...salahuddin. ... ...salahuddin dan Seri ada ayah dan ada emak. Jadi Citra perlu mendapatkan keizinan daripada ayahnya... ...maknya... ...sebelum membawa Seri ke pondok. ...Citra tidak boleh pandai-pandai membawa Seri tanpa izin... ...ayah dan emak. Ustaz menjerat seri, Pak Azim. Sebab itu dia sendiri tak boleh buat keputusan. Ustaz tak adil. Citra. Adil bagi Ustaz, belum tentu adil bagi Citra. Fiman Allah dalam surah An-Nal ayat 90 bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan membuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang kita daripada melakukan perkara yang kejih, mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu, yakni dalam suruhan dan larangannya supaya kamu mengambil peringatan mematuhi ini. Ustaz faham maksud Citra. Mengikut amal wardi, keadilan bukan saja menjauhkan diri daripada perkara yang haram serta syubahat, tetapi buli pekerti juga haruslah mulia. Tapi Citra kena ingat bahawa sifat memaafkan itu ialah sifat yang terpuji di sisi Allah SWT. Seperti mana firmannya dalam surah An-Nur, ayat yang kedua-pua yang berbunyi, A'udzubillahimasyaitan wajib Dan sebaliknya, Hendaklah kamu mengampunkan dan memaafkan kesalahan orang lain. Tidakkah kamu berkandakan Allah mengampunkan segala dosa-dosa ini? Ustaz rasa Seri mengerti dan faham tentang maksud ayat suci itu, kan? Tidak ada suci itu, kan? Faham concerit Tidak ada suci itu Tidak ada suci itu Bisa Khia Dia ada hak pada mail. Sebab itu, saya hendak perkara ini cepat selesai. Awak telefon Citra. Suruh dia uruskan perkara ini cepat. Kalau perlu, beritahu dia. Suruh dia balik semula ke rumah ini. Kenapa awak pandang saya seperti itu? Betul. Serius awak nak saya telefon Citra? Saya suruh telefon-telefon saja. Takkan awak nak saya telefon sendiri? Saya minta maaf, Pakcik. Saya kurang ajar tadi. Tapi saya tak sanggup tengok seri jadi barang mainan orang lain. Citra anak orang senang. Kamu tak tahu betapa periknya hidup susah. Ini bukan soal susah atau senang, Pakcik. Pakcik tak kesankah tengok anak Pakcik? Berapa tahun dia belajar di sana? Balik kerja di sekolah pondok? Bukan itu saja. Ustaz Hawki itu suka hati buat hukuman sendiri. Yang tak niayat ialah seri. Seri mungkin susah hidup di pondok. Tapi ganjaran Allah kepada seri tak ada siapa yang tahu. Hidup kita di dunia ini, Pakcik, bukan hanya kerana kita inginkan ganjaran Allah. Itu berarti kita tidak ikhlas. Lagipun dengan ijazah yang seri ada, dia mampu bantu keluarga dia. Dengar sini, Citra. Ustaz Hawki dah pun memberi kepercayaan kepada seri dan Salahuddin untuk uruskan pondok. Pada Pak Azim, itu adalah takdir seri yang telah ditetapkan diri Allah. Pakcik, dengan ijazah yang seri ada, dia boleh menebus balik malu keluarga Pakcik. Gaji yang dia dapat itu halal, Pakcik. Buat apa Pakcik berkorban wang ringgit, hantar seri belajar jauh-jauh, sedangkan dia langsung tidak diberi peluang untuk menggunakan ilmu dapat dari sana. Kamu jangan cuba mengajar aku. Ilmu tak seberapa. Jangan nak cakap pandai. Aku tahu bagaimana nak cakap anak aku. Cukuplah, Citra. Tak payahlah kau nak memperjuangkan nasihat aku. Apa nak jadi pun jadilah. Helo? Citra. Papa nak Citra balik. Tadi Irfan datang mengamuk di rumah, Citra. Hah? Balik rumah sekarang? Ya betul Papa ini hari itu. Papa suruh Citra buat pilihan. Tak, Citra sekarang ini Citra nak tolong Kakak ke tak? Kalau Citra nak tolong Kakak, Citra balik sekarang. Okey. Kita tengok bagaimana dulu, Kak. Nanti kita bincang. Citra ada di Jengganu ini. Nanti bila Citra balik, Citra telefon Kakak, ya? Okey, saya perlukan kamu, tahu tak? Okey, insyaAllah saya akan. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Citra cakap apa? Dia nak bincang dulu, Maul. Nanti dia telefon. Selepas ini, Walik tidak suka Citra datang ke tempat kita. Walik tidak mahu Citra mempengaruhi Sri meninggalkan jalan kebaikan. Dan kita mesti selamatkan Sri daripada permainan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Kakak tolonglah saya, Kak. Kakak kan isteri pertama. Mesti Ustaz akan dengar cakap Kakak. Kadirah. Dari hari itu lagi Kakak dah pesankan jangan buat Ustaz marah. Tapi saya cuma nak bela nasib kita semua, Kak. Kakak faham. Niat kau, Kadirah itu baik. Tapi cara itu yang tak betul. Kak makan diri balik. Jadi Kakak tak kisah Ustaz curaikan saya hanya kerana Salahuddin itu anak Kakak? Astagfirullahalazim. Ini bukan masalah Salahuddin anak Kakak atau tidak. Memang fitnah seorang perempuan yang suci membuat maksiat itu satu dosa besar. Kakak. Ini mesti kau akan pahay mengadu dengan Ustaz. Kak, kan saya dah kata saya tak nak masuk campur. Maksudnya saya tak nak masuk campurlah, Kak. Jangan nak tuduh-tuduh pula. Habis itu siapa lagi? Kau yang salah lagi. Kak. Kak tanyalah isteri saya dengan Ustaz ini. Takkanlah saya nak buat macam itulah, Kak. Sebab... Sebab awak takut yang seri akan ambil tempat awak, kan? Ya Allah. Itulah dia, kan? Perasaan syakwah sangka yang macam inilah. Yang boleh merosakkan semuanya. Sebenarnya... Kak nak cuduhkan Salah itu dengan seri. Alhamdulillah, Pak Azim. Syukur sangat saya, kata Allah SWT. Seri ini memang anak yang baik, Pak Azim. Saya serahkan seri kepada Ustaz dan Salahuddin. Bimbinglah dia kejadian Allah SWT. InsyaAllah. InsyaAllah, Pak Azim. Cuma satu saja yang saya risau, Pak Azim. Cik Tera. Kalau boleh, jangan izinkan seri terus berhubung dengan Cik Tera. Bimbang nanti, pemikiran seri akan diracuni dengan kemewahan dunia. Pak Azim boleh beritahu seri, dia boleh datang berkhidmat di sini bila-bila masa saja, Pak Azim. Pak Azim. Ustaz. Ini merupakan kali pertama Karirah buat silaf, Ustaz. Saya percaya dia tak bermaksud nak membuat fitnah ke atas seri dan Salah. Pak Azim. Pak Azim. Pak Azim. Dia boleh ambil apa semua yang saya dah berikan kepada dia. Kecuali anak-anak. Saya tidak izinkan dia membawa anak-anak pergi bersama dengan dia. Seorang ibu yang akhlaknya rendah, tidak layak mendidik dan membesarkan anak-anak. Mungkin ada peluang kedua untuk Karirah, Ustaz. Setakat ini, itu keputusan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.